Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini kami dari kelompok 6 akan membuat sebuah aplikasi pengelolaan citra untuk klasifikasi gambar pakaian Yang dimana kelompok kami ini beranggotakan 3 orang yaitu saya sendiri DT Andriaga Syaputra Lalu 2 orang teman saya, Mayor Ahmad Dikna dan juga Ririn Dwi Arianti Disini pada saat pengelolaan citra klasifikasi gambar pakaian Ada 8 tahapan yang akan dilalui Yang pertama yaitu membangun dan melakukan training model di TensorFlow Lalu mengimport data situation-nya Lalu eksplorasi data Lalu melakukan processing terhadap data Lalu membangun modelnya Lalu men-training modelnya Lalu yang ketujuh yaitu evaluasi nilai dari akualasi Dan yang kedelapan yaitu membuat prediksi Disini saya akan membangun dan melakukan training model di TensorFlow Juga mengimport data situation-nya Lalu eksplorasi data Oke langsung saja ke Google Colab-nya Oke disini Panduan ini kami buat untuk Panduan ini menggunakan model neural network Yang dapat Yang dapat mengklasifikasikan gambar pakaian Juga sneaker dan baju Juga panduannya menggunakan TensorFlow keras Dimana sebuah BI tingkat tinggi untuk membangun dan melakukan training model di TensorFlow Di sini kita masukkan kodenya Try, try softflow Try, lalu test of code Variation 2.x Lalu accept, lalu exception Lalu pass Dimana akan mengeluarkan output collab on the input test of code Lalu setelah itu Kita import From future import Absolute import division Print function Unicode literal Kita import EPA dan juga library-nya Dengan Menggunakan import tensorflow stf Lalu from tensorflow import keras Nah disini kan kita tadi menggunakan tensorflow keras Lalu import numpy asnp Lalu import matploid Library-nya Lalu pipelot dan asplt Dan disini menggunakan Mengeluarkan output 29.2 Terus setelah kita mengimport library dan juga API-nya Kita akan mengimport Dataset fashion di mnist Di mana Scriptnya yaitu Script atau codingannya yaitu Fashion mnist Lalu keras Dataset fashion mnist Lalu Trend image, trend label Lalu test image, test label Lalu fashion mnist Low data Disini saya sudah mendownload Makanya tidak keluar Apa namanya itu Output untuk hasil downloadannya Karena sudah ada di google drive saya Di sini Di sini fashion mnist Memiliki 70.000 gambar hitam putih Dalam 10 kategori pakaian Tiap gambar menunjukkan Gambar Dari satu tipe pakaian Dalam resolusi rendah Yaitu 28 x 28 pixel Seperti yang Lalu yang Selanjutnya itu Kita Melakukan eksplorasi data Di sini kan kita tadi sudah Melewati tahap yang pertama Dan yang kedua Di situ kita tadi sudah membangun Dan melakukan training Modul influencer flow Lalu sudah kita import data Sessionnya Lalu yang Terakhir yang akan saya lakukan Yaitu Explorasi data Dengan Menginputkan kode Trend image.shave Yang Menghasilkan Outputnya yaitu 60.28 Dimana Setiap Selain 60 gambar Terdapat juga 60.000 label Yang Di dalam training setnya Lalu Selanjutnya itu Lain Trend label Dimana outputnya itu 60.000 Setiap labelnya itu adalah Bilangan integer antara 0 sampai 9 Lalu trend label Dimana Eh Trend label dimana Setiap label adalah Bilangan Integer antara 0 sampai 9 Lalu Lalu Test image Set Dimana Terdapat 10.000 gambar Di dalam data set Gambar ini juga direpresentasikan Sebagai 28 x 28 Bisa Dimana disini 10.000 Gambar Dimana Ukurannya itu 28 x 28 Bisa Lalu yang terakhir yaitu Lain Test table Yang dimana Datasen ini mengandung 10.000 table Yang outputnya juga Keluar yaitu 10.000 Lalu yang selanjutnya itu Melakukan Processing Terhadap data Yang juga akan Dilanjutkan oleh Teman saya yaitu Mayor Ahmadigna Kepada Mayor Ahmadigna Waktu dan tempat Dipersilakan Baiklah disini Saya akan Melanjutkan Penjelasan Dari teman saya Yaitu Dede Disini saya akan Menjelaskan Melakukan Processing Terhadap data Data harus Diolah Terlebih dahulu Sebelum digunakan Untuk membangun Model neural network Yang pertama Kita tampilkan dulu Image yang pertama Di data train Dengan perintah Seperti ini Jika mengamati Gambar pertama Dalam training set Akan terlihat Bahwa nilai piksel Dari gambar Memiliki rentang Antara 0 Sampai dengan 255 Nilai piksel ini Akan diubah Menjadi rentang 0 Sampai dengan 1 Sebelum menggunakannya Sebagai input Dari model Neural network Untuk melakukan Hal tersebut Nilai tersebut Harus dibagi Dengan 255 Perlu diperhatikan Bahwa training set Dan testing set Harus diolah Dengan cara yang sama Yaitu Dengan perintah Seperti ini Trend image Sampai dengan Trend image Dibagi 255 Dan test image Sampai dengan Test image Dibagi 255 Untuk memastikan Bahwa data Dalam format Yang benar Serta siap Untuk membangun Dan melatih Model neural network Kita tampilkan 25 gambar Pertama Dari training set Dan menampilkan Nama kelas Di bawah Dari tiap Gambar Dengan cara Perintah berikut ini Yaitu PLT Pertama Dari training set Dan nama Kelasnya Disini ada Ankle boot T-shirt Atau top T-shirt Atau top Dress Ada t-shirt lagi Ada full over Sneakers Ada sandal Ada ankle boot Lagi Trouser Cold Bag Dan lain-lain Kemudian Itu untuk Membangun Model Untuk dapat Membuat Sebuah Model neural network Perlu dilakukan Konfigurasi Layer Untuk Model tersebut Sehingga Proses Kompulasi Model Dapat Dilakukan Komponen Utama Dari neural network Adalah Layer Layer Pertama Dalam model Network Ini Yalah TF Keras Layers Dot Platon Ini untuk Melakukan Transformasi Dari Format Gambar Yang mulanya Array 2 dimensi Yaitu 28 Kali 28 Pixel Menjadi Array 1 dimensi Yaitu 28 Kali 28 Sama Dengan 784 Pixel Setelah Pixel Diubah Menjadi Satu Baris Model Yang Akan Dibuat Terjadi Dari Dua Buah Yaitu Layer Keras Dot Layers Dot Dance Kedua Layer Ini Terhubung Secara Penuh Layer Dance Yang Pertama Yaitu Memiliki 128 Node Atau Neuron Dan Layer Yang Kedua Memiliki 10 Soft Max Sebelum Model Siap Untuk D-Training Model Ini Memerlukan Beberapa Pengaturan Tambahan Pengaturan Ini Ditambahkan Ketika Proses Kompilasi Yaitu Optimizer Loss Dan Matrix Optimizer Yaitu Cara Model Untuk Memperbarui Modelnya Berdasarkan Data Yang Dilihat Dan Berdasarkan Loss Function Loss Function Yaitu Berfungsi Untuk Menghitung Seberapa Akurat Model Ketika Proses Training Dilakukan Dan Yang Terakhir Yaitu Matrix Bagian Ini Digunakan Untuk Memantau Langkah Langkah Dalam Proses Training Dan Testing Kemudian Itu Ada Proses Training Dari Model Menggunakan Training Data Sebagai Inputan Untuk Model Dalam Kasus Ini Training Data Terdapat Dalam Array Train Emax Dan Train Labels Untuk Memulai Proses Training Panggil Metode Model Fit Dinamakan Metode Fit Karena Metode Ini Membuat Model Berdasarkan Data Training Lalu Kita Ranikan Dan Akan Menghasilkan Seperti Ini Ketika Proses Training Model Sedang Dilakukan Loss Matrix Dan Akurasi Matrix Ditampilkan Model Ini Mencapai Akurasi Sekitar 0,88 Atau 88% Terhadap Data Training Selanjutnya Yaitu Ada Evaluasi Nilai Dari Akurasi Untuk Membandingkan Bagaimana Performansi Dari Model Terhadap Data Tes Seperti Ini Perintahnya Yaitu Tes Loss Coma Tes ACC Sama Dengan Model Evaluat Tes Image Tes Label Per Bos Sama Dengan 2 Lalu Kita Print Tes Akurasinya Yaitu Dipanggil Tes ACC Hasilnya Akurasi Dari Data Tes Sedikit Lebih Kecil Dibandingkan Akurasi Model Terhadap Data Training Perbedaan Antara Akurasi Dari Data Training Dan Data Tes Memperlihatkan Overfitting Overfitting Terjadi Ketika Performansi Dari Model Machine Learning Lebih Buruk Untuk Data Baru Yang Belum Pernah Dilihat Sebelumnya Dibandingkan Data Training Sekian Penjelasan Yang Dapat Saya Sampaikan Selanjutnya Akan Disampaikan Oleh Teman Saya Ririn Dwi Ariyanti Nah Baiklah Saya Ririn Dwi Ariyanti Akan Melanjutkan Pembahasan Selanjutnya Yaitu Pembahasan Terakhir Bagaimana Membuat Prediksi Nah Langsung Saja Kita Masuk Ke Sala Yang Pertama Saya Sudah Buat Beberapa Sel Dengan Beberapa Koding Kita Masuk Yang Pertama Yaitu Dengan Model Yang Telah Dilatih Menggunakan Data Training Kita Dapat Menggunakan Model Tersebut Untuk Memprediksi Berbagai Gambar Nah Ini Outputnya Ada 313 Kemudian Model Kita Telah Memprediksi Label Dari Setiap Gambar Yang Terdapat Di Data Test Mari Kita Prediksi Pertama Dari Dari Beberapa Model Tersebut Prediksinya Dimulai Dari Nol Kemudian Muncul Outputnya Array Dari Beberapa Gambar Tersebut Kemudian Prediksi Dari Gambar Pertama Dalam Data Test Array Dengan 10 Angka Prediksi Ini Memperlihatkan Confidence Dari Beberapa Model Terhadap 10 Jenis Pakaian Kita Dapat Melihat Label Mana Yang Memiliki Nilai Confidence Paling Tinggi Ini Untuk Kita Melihat Label Mana Yang Memiliki Nilai Confidence Yang Paling Tinggi Itu Outputnya Di Gambar Yang Kesendira Lanjut Jadi Model Memperdiksi Bahwa Gambar Tersebut Adalah Uncle Boat Atau Diberi Nama Dan Class Name Dengan Meninjau Label Test Dapat Dilihat Bahwa Klasifikasi Ini Benar Nah Disini Kita Tinjau Apakah Benar Atau Tidak Dan Sama 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 Di Gambar 9 Oke Selanjutnya Gambar Eh Gambar Selanjutnya Selanjutnya Seberikut Digunakan Untuk Melihat Seluruh Set Dari Prediksi 10 Kelas Atau Prediksi Dari 10 Kelas Kita Kecilin Biar Kelihatan Bisa Ya Bisa Nih Nah Selanjutnya Mari kita Lihat Gambar Kenol Prediksi Dan Array Prediksi Label Prediksi Yang tepat Berwarna Biru Dan Label Prediksi Yang salah Akan Berwarna Abu Abu Bilangan Yang ada Memberikan Presentase Dari 100 Untuk Label Label Yang Diprediksi Nah Kita Lihat Dulu Gambar Ke 0 Nah Disini Outputnya Menunjukkan Garis Biru Atau Presentase Biru Dengan Garis Biru Atau Label Yang Warna Biru Kemudian Menunjukkan Angka Budnya 95% Yang Artinya Label Prediksi Itu Warna Biru Dengan Artian Tepat Nah Selanjutnya Kita Lihat Di Bawah Ini Dengan Presentasinya 58% Dan Label Prediksi Yang Tepat Warna Biru Juga Selanjutnya Mari Kita Buat Plot Dari Beberapa Gambar Dengan Prediksinya Kita Perhatikan Bahwa Model Dapat Salah Meskipun Model Sangat Percaya Diri Dengan Prediksinya Nah Ini Plotnya Kita Uji X Pertama Prediksi Label Dan Label Sebenarnya Warnai Prediksi Dengan Warnai Prediksi Yang Benar Dengan Warna Biru Dan Prediksi Yang Salah Dengan Warna Oh Sorry Ini Abu Abu Nah Disini Kita Bisa Lihat Dari Beberapa Gambar Output Ini Ada 95% 99% Ada 100% Kemudian Ada 79% Biru Semua Berarti Label Prediksinya Tepat Kemudian Kita Gunakan Model Yang telah Dibuat Untuk Memprediksi Terhadap Sebuah Gambar Kita Ambil Dulu Gambarnya Dari Data Test Data Test Data Set Model Model Tersebut Di Optimalisasi Untuk Membuat Prediksi Dalam Sebuah Base Atau Koleksi Dari Contoh Contohnya Sekaligus Sehingga Meskipun Anda Menggunakan Satu Gambar Anda Harus Menambahkan List Gambar Tersebut Kedalam List Nah Kita Tambahkan Lul List Tambahkan Gambar Ke Base Dimana Itu Satu Satunya Angkotanya Nah Selanjutnya Kita Prediksi Label Yang Tepat Untuk Gambar Di Bawah Ini Model Prediksi Image Prediction Single Nah Disini Kita Bisa Lihat Model Prediksi Itu Membalikan List Dari List Satu List Untuk Setiap Gambar Di Dalam Base Dari Data Lakukan Prediksi Untuk Dalam Base Ini Prediksi Yang Ini Dan Model Akan Memprediksi Label Sesuai Yang Diharapkan Nah Sekian Dari Presentasi Dari Kelompok Kami Kelompok 6 Saya Mewakili Teman-teman Saya Pamer Umur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Onida Pera ar31 Wabarakatuh Zcelleng Pera Mesk Walter Nil Teman Vel 별 Teman 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 Teman